Kebebasan memeluk agama adalah hak setiap individu, termasuk pula ketika seseorang hendak berpindah keyakinan. Namun bagaimana jadinya jika seseorang dituding mempermainkan agama karena doyan berpindah keyakinan lebih dari sekali. Seperti sederetan artis berikut yang dipandang sini suar ganet karena dinilai plin-plang. Badan model dan penyanyi Dewi Sandra diketahui sempat bolak-balik ganti agama. Awalnya ia seorang muslimah, dirinya pun masih memeluk agama Islam ketika menjalin pernikahan bersama Surya Saputra yang berujung perceraian. Kemudian saat dinikahi mendiang Glenn Fredly, artis 43 tahun ini berpindah agama menjadi Nasrani. Namun pernikahan keduanya pun tak berlangsung lama. Setelah bercerai dengan penyanyi asal Maluku tersebut, Dewi Sandra kembali memeluk agama Islam dan dipersunting oleh seorang pengusaha bernama Agus. Proses kembalinya sang artis kali ini diikuti dengan keputusannya berhijrah dan mengenakan hijab. Ia kan menjadi brand ambasador beberapa produk muslim ternama. Ia pun masih berakting dengan peran yang lebih selektif. Jalanan Marcel Siaan untuk menjadi seorang mu'alaf terbilang cukup rumit. Penyanyi berkepala pelontos ini diketahui terlahir sebagai seorang Kristen. Namun begitu ia tumbuh dengan meyakini bahwa dirinya sebagai penganut agnosti. Tidak beragama meski masih percaya adanya Tuhan. Namun ketika menikahi penyanyi sekaligus penulis Dewi D. Lestari pada 2003, dia memutuskan pindah agama menjadi Buddha. Keduanya kemudian bercerai pada akhir tahun 2008 setelah 5 tahun menikah. Tak perlu waktu lama, Marcel Siaan kemudian menikahi model cantik asal Singapura, Rima Melati Adams pada 2009. Menariknya, 2 tahun setelah pernikahan keduanya ini, pantun peri cantiku tersebut memutuskan menjadi mu'alaf mengikuti keyakinan sang istri. Artis selanjutnya yang pindah agama lebih dari satu kali adalah Chris Hata, kalah mempersunting Hilda Fitria tahun 2015 lalu. Chris Hata sempat menjadi mu'alaf. Pasca mendekam di penjara tahun 2019, Chris Hata diam-diam kembali memeluk agama Nasrani. Dalam perayaan Natal 2021, Chris Hata mulai berani terang-terangan mengungkap agamanya. Dia juga mengaku lega bisa ambil job Natal lagi. Kewisata pun mengaku siap menerima resiko dan tak gentar menghadapi hujatan publik akibat aksinya yang dianggap doyan gonta ganti agama. Dania Kurniawati Yusuf terlahir sebagai seorang muslim. Namun pada 2009, penyanyi jempolan Indonesian Idol muslim pertama itu memutuskan menjadi seorang Nasrani. Setelah 12 tahun, dia kembali bersyahadat dan dibawa bimbingan Gus Mifta pada 21 Mei 2022. Keinginan wanita berdarah Pakistan itu untuk pindah lagi sebenarnya sudah ada beberapa tahun lalu. Salah satu pertimbangannya adalah karena pihak keluarga yang belum menerima keputusannya. Saat pertama kali mengaku pindah agama, orang tuanya yang dikenal religius bahkan tak mengakuinya sebagai anak dan nanya diusir dari rumah. Sandi Tumiwa sempat membuat heboh ketika memutuskan bolak-balik pindah agama dari Islam ke Kristen, kemudian kembali ke agama semula. Dia pindah Kristen ketika menikah dengan Tessa Kaunang, namun pernikahan keduanya berujung perceraian. Saat berstatus duda, dia kembali menjadi seorang muslim pada 2014 lalu. Salah seorang kerabat Sandi Tumiwa mengatakan keputusan Sandi Tumiwa kembali ke Islam berkat doa ibunya. Dikatakannya, ibu Sandi Tumiwa tak berhenti mendoakan anaknya untuk kembali memeluk agama Islam lagi setelah memutuskan menjadi murtad dan pindah ke agama Kristen. Aktor siapa takut jatuh cinta ini sempat menarik perhatian publik ketika memutuskan meninggalkan iman Kristianinya dengan menjadi mu'alaf pada 2008. Saat itu, dia bahkan mengucap syahadat di hadapan toko Islam Habib Rizik Sihab. Kala itu, Srip Emanuel yang pernah berpacara dengan artis Andi Soraya bahkan mengubah namanya menjadi Yusuf Iman. Ketika tercerat kasus psikotropika pada 21 Desember 2018, dia ketahuan kembali memeluk agama Kristen. Hal itu dikonfirmasinya saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 4 April 2019. Bapak satu anak itu menambahkan, sebenarnya ada alasan yang menguatnya kembali menganut agama Kristen. Sebenarnya bukan cuma satu atau dua alasan yang membuat saya berubah pikiran, ibu Steph Emanuel kala itu. Awalnya Nava Urba memilih menjadi seorang mu'alaf ketika menjalin hubungan asmara dengan primus justisio. Namun, sesudah putus, Nava Urba masih sempat bertahan menjadi seorang muslim dalam beberapa saat. Tapi akhirnya, ia mantap beralih keyakinan menjadi seorang Kristen ketika ia divonis menderita suatu penyakit. Saat menjalani terapi di Singapura, ia pun merasa mendapatkan pencerahan untuk kembali ke agama semula. Terkenal berkat aktingnya dalam suami-suami takut istri, Bang Digo ternyata memiliki perjalanan spiritual yang cukup panjang. Ia terakhir sebagai seorang muslim dan pindah agama menjadi Kristen saat menikah dengan Sally Suryani Gunawan pada 3 April 1998. Setelah 14 tahun menikah, Bang Digo bercerai dari Sally dan menikah kembali dengan Lubna Suruk pada 9 Oktober 2012. Saat itu, ia masih memeluk agama Kristen. Namun, perannya dalam sinetron Islam KTP kemudian menjadi titik baliknya untuk kembali menganut agama Islam. Saat itu, khawatir tak ada yang mendoakan keselamatan orang tuanya. Dari hidayah itu, aktor bernama asli Sumaisi Jaito Vianda tersebut kemudian mantap untuk kembali mengucap syahadat. Hingga kini, dia mulai mendalami Islam dan memutuskan menjalankan ibadah umroh setelah menikah untuk ketiga kalinya dengan Aisyah. Jonas Rivano adalah salah seorang artis pindah agama lebih dari sekali yang dinilai paling kontroversial. Jonas dan istrinya Asmiranda dianggap sudah mempermainkan agama. Mulanya, Jonas menjadi seorang mu'alaf untuk penikahi Asmiranda bulan Desember 2013 silap. Tapi aktor berusia 34 tahun tersebut justru kembali memeluk agama Kristen sehingga membuat pernikahan keduanya dibatalkan. Akhirnya Asmiranda yang mengalah dan memilih untuk memeluk agama Kristen dan kemudian menikah lagi dengan Jonas tanggal 24 Januari 2014. Jika diperhatikan, sederet artis tadi berpindah agama kebanyakan berkaitan dengan kisah Asmara. Mereka memilih berpindah agama dan sekeyakinan dengan sang kekasih saat menikah. Tapi saat kisah kasih itu berakhir, tersedikit yang akhirnya kembali ke agama asal. Apakah kamu memilih putus daripada harus ikuti agama pasangan? Atau memilih pindah agama mengikuti keyakinan pasangan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!